Pemirsa dua remaja di Labuan Batu, Sumatera Utara menjadi sasaran amukan dan juga main hakim sendiri oleh warga. Hal ini lantaran kedua remaja ini diduga telah melakukan aksi pencabulan terhadap seorang pelajar SMA. Amukan warga tak terbendung menganiaya dua remaja terduga pelaku pencabulan. Aksi main hakim sendiri ini terjadi di kawasan lingkungan Perisai, Bekanan Batu, Rantau Selatan, Labuan Batu, Sumatera Utara. Kedua terduga pelaku ini hanya bisa pasrah menjadi bulan-bulanan warga. Tak lama, Molinsidat dan berhasil menyelamatkan nyawa kedua remaja ini dengan mengamankan mereka. Dua remaja terduga pelaku pencabulan masing-masing berinisial PII dan SZ. Diduga melakukan aksi tindakan kekerasan seksual terhadap korban yang merupakan pelajar SMA di sebuah indekos di kawasan tersebut. Dugaan pencabulan ini terungkap saat orang tua korban beberapa hari mencari anaknya yang tidak pulang ke rumah. Tak lama, orang tua korban menemukan anaknya bersama dengan terduga pelaku. Permasalahan sementara yang saya dengar itu dibilang ada pemerkosaan. Tapi kan tidak begitu pasti pemerkosaan seperti apa. Katanya 10 orang pelaku. Tetapi pada saat saya datang ke sini ditanya yang ada itu di dalam rumah hanya 2 orang. Seperti itu. Kini kedua remaja yang diambuk masa kerana diduga melakukan pencabulan telah diamankan di Papones, Labuan Batu, Sumatera Utara. Polisi tengah melakukan proses penyeldikan dan pemeriksaan lebih lanjut. Panji Satrio, PTV, Labuan Batu, Sumatera Utara. Panji Satrio, PTV, Labuan Batu.